Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 3.4 Untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Ibu lanjutkan untuk soal nomor 5 Diketahui, K adalah himpunan yang beranggotakan warna lampu lalu lintas Sedangkan L adalah himpunan titik sudut segitiga ABC Untuk soal A, gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan K ke L Soal B, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi Baik ibu bahas soal nomor 5 anak-anak Himpunan K tadi adalah himpunan warna lalu lintas Berarti himpunan K beranggotakan merah, kuning, dan hijau Dan himpunan L adalah himpunan titik sudut segitiga ABC Berarti titik sudutnya adalah titik A, titik B, dan titik C Ibu bahas dari soal A Diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan K ke L Di sini sudah ibu gambarkan anak-anak agar kita mudah mempelajarinya Di sini himpunan K beranggotakan merah, kuning, dan hijau Himpunan L ini beranggotakan ABC Ini relasinya dari himpunan K ke L Kemungkinan yang ke satu Merah dengan A, kuning dengan B, hijau berpasangan dengan C Kemungkinan kedua Merah dengan B, kuning dengan A, hijau dengan C Selanjutnya korespondensi satu-satu yang mungkin lagi Merah dengan C, kuning dengan A, hijau dengan B Ini selanjutnya anak-anak Dari himpunan K ke L Korespondensi satu-satu yang mungkin Yaitu merah dengan A, kuning dengan C, hijau dengan B Selanjutnya kemungkinan yang kelima Merah dengan C, kuning dengan B, dan hijau dengan A Selanjutnya korespondensi satu-satu yang mungkin Untuk yang ke enam anak-anak Merah dengan B, kuning dengan C, dan hijau dengan A Berarti disini kalau kita jumlahkan semuanya Kemungkinannya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ibu langsung ke soal B anak-anak Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi Tadi sudah ibu bahas di soal A Jumlahnya adalah enam Ini kalau kita membuat langsung diagram panahnya Kalau kita dengan rumus, ibu tuliskan disini Dengan rumus Kalau kita selesaikan dengan rumus NK Anggota K Ini sama dengan anggota L Banyak anggotanya adalah tiga Jadi banyaknya korespondensi Satu-satu yang mungkin Ibu tuliskan dulu Banyaknya Korespondensi Yang mungkin terjadi Adalah N! Ibu tuliskan disini N! Karena N-nya ada tiga Berarti tiga faktorial Sama dengan tiga dikali dua dikali satu Tiga dikali dua enam dikali satu enam Jawabannya adalah Kemungkinannya ada Kemungkinannya ada enam Sama seperti ketika kita membuat Dengan cara diagram panah Lanjut soal nomor enam Anana Berapa banyak korespondensi satu-satu Yang dapat dibuat dari himpunan berikut Soal A A adalah himpunan yang beranggutakan Faktor dari delapan Dan B Adalah himpunan yang beranggutakan Faktor dari dua puluh satu Soal B P adalah himpunan yang beranggutakan Huruf vokal Dan Ki Adalah himpunan bilangan cacah Antara satu dan tujuh Bagi Ibu bahas mulai soal nomor enam Anak-anak Himpunan A Beranggutakan faktor dari delapan Kita cari dulu Faktor dari delapan Anak-anak Ini Faktor dari delapan Adalah satu dikali delapan Janjutnya dua dikali empat Berarti Angguta himpunan A Adalah Satu Dua Empat Dan delapan Yang dimaksud faktor adalah Semua bilangan yang apabila Yang habis membagi delapan Kalau faktor dari delapan Berarti Semua bilangan yang habis membagi delapan Selanjutnya Ini kita cari Anggota himpunan B Adalah faktor dari Dua puluh satu Semua bilangan yang habis Membagi dua puluh satu Yaitu Satu dan dua puluh satu Tiga dan tujuh Berarti Anggota himpunan B adalah Satu Tiga Tujuh dan Dua puluh Satu Ini selanjutnya Kita cari Dengan rumus saja N A Banyak anggota A Ini sama dengan Banyak anggota T Ini ada Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Ini Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang mungkin Buktuskan dulu Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang mungkin Terjadi Adalah Karena Banyak anggotanya Ada Empat Tangan Berarti Ini adalah Banyaknya Korespondensi Satu Satunya Adalah Empat Faktorial Empat Faktorial Sama Dengan Empat Dikali Tiga Dikali Dua Dikali Satu Sama Dengan Empat Dikali Tiga Dua Dikali Dua Dikali Satu Dikali Jadi Kemungkinannya Ada Dua 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 Lanjut Ibu bahas Soal nomor Enam B Anak-anak Himpunan P Beranggotakan Huruf Vokal Berarti Himpunan P Kita Daftar dulu Anggotanya Yaitu A I U E Dan O Selanjutnya Kita Daftar Anggota Himpunan G Anak-anak Bilangan Cacah Antara Satu Dan Tujuh Berarti Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Ini Selanjutnya Kita cari NP Dan NG NP Ini Sama Dengan NG Ini Anggotanya Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak Anggotanya Ada Lima Berarti Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Terjadi Yang Mungkin Terjadi Adalah Lima Faktor Rial Sama Dengan Lima Dikali Empat Dikali Tiga Dikali Dua Dikali Satu Sama Dengan Lima Dikali Empat Dua Dikali Tiga Dikali Dikali Dua Dikali Dikali Satu Dikali Dua Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Banyaknya Ada Seratus Dua Puluh Lanjut Ibu Bahas Soal Nomor Tujuh Anak Anak Berapakah Banyak Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Terjadi Antara Himpunan A Dan Himpunan B Jika N A Sama Dengan N B Sama Dengan Sembilan Ibu Mulai Membahas Soal Nomor Tujuh Anak Anak Disini N A Ini Sama Dengan N B Ini Sama Dengan Sembilan Berarti Banyaknya Korespondensi Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Terjadi Ini Antara Himpunan A Dan B Anak Berarti Sembilan Faktorial Sembilan Faktorial Sama Dengan Sembilan Dikali Delapan Dikali Tujuh Dikali Enam Dikali Lima Dikali Empat Dikali Tiga Dikali 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 Satu Ini Kalau Ibu Hitung Ini Sudah Ibu Hitung Anak Anak 362 880 Nanti Anak Anak Silahkan Mengoreksi Kembali Siapa Tahu Ibu Salah Dalam Hitung Selanjutnya Soal Nomor Tujuh B Anak Anak N A Ini Sama Dengan N B Ini Sama Dengan Dua Belas Berarti Banyaknya Korespondensi Banyaknya Korespondensi Satu Satu Yang mungkin Terjadi Yang mungkin Terjadi Adalah 12 Faktorial 12 Faktorial Berarti 12 Dikali 11 Dikali 10 Dikali 9 Dikali 8 Dikali 7 Dikali 6 Dikali 5 Dikali 4 Dikali 3 Selanjutnya Dikali 2 Dikali 1 Ini ibu sudah Menghitung Nanti anak-anak Juga Harus Menghitung Kembali 479 9 Juta Contohnya yang pertama adalah siswa ini dengan nomor Hindu siswa nasional. Ini atau NISN-nya. Jadi setiap anak pasti hanya punya satu nomor Hindu nasional atau NISN. Selanjutnya disini provinsi dengan ibu kota provinsi. Ini setiap provinsi pasti hanya memiliki satu ibu kota provinsi. Contoh yang ketiga anak-anak. Negara dengan lagu kebangsaan. Setiap negara pasti memiliki satu lagu kebangsaan. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor delapan anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih sudah menonton.